ini switcher ini alat yang kita kan ada ada multi kamera ya ada delapan kamera yang diarahkan bisa dipindah-pindah gitu namanya juga switcher gitu aja dia memindahkan jadi mana kamera yang akan kita angka kita kita tampilkan ya di sinilah kita memilih di tombol-tombol inilah kita milih mana akan keluar kamera berapa ini untuk cepat-cepat replaynya mana Pak replay-replay slow motion ini juga operatornya operator kita yang atau berarti alatnya ini dua ini dua ini tetap diarah izin melihat-lihat nah ini ruang broadcast ini dari adat mumpung ada saya kalau enggak boleh masuk ini eksklusif ini jarang banget kemarin sempat dapat informasi ada orang Jepang Pak ya ingin masuk ke Bali untuk lihat produksi langsung sama bapak kita saat suri Pak siap-siap Pak ini mungkin banyak dari penonton sebab kita penasaran nih Bagaimana sih sistem produksi Liga kita ya yang jelas begini tidak semudah apa yang dilihat di TV ini memakai sistem persiapannya juga cukup panjang mobilisasi alat yang begitu lumit bisa dilihat dan pasti ini orang yang ahli semua disini tapi memang kita pasti berusaha mendapatkan atau menjalankannya dengan sebaik mungkin bahwa masih ada kekurangan itu biasa tapi bahwa bisa dilihat disini semuanya ini adalah proses operasional yang cukup rumit ya tidak mudah ini untuk kedua kali Pak saya masuk ke ruangan Oh gitu sebelumnya dimana beberapa tahun lalu Pak masih GTS dulu sempat juga masuk dia sama juga Pak di stadion teladar sama juga sama juga nah pertanyaan kedua nih Pak tentang offline kita nih Pak replay nah mungkin ada mas-mas yang memutar replay slow motion lagi break lagi break ya kadang disebut oleh netizen Pak terlalu cepat nah itu gimana Pak jadi gini di sini ini ada pasti ada produsernya atau ada chiefnya yang memberi informasi ini harus begini kamera 123 saya waktu itu menyaksikan langsung waktu di Bandung dan tidak mudah karena pada saat mau replay kejadian berulang apa eh time apa waktunya on lagi untuk play on kan itu harus segera masuk ke situ tapi memang ya masukkan-masukan kita terimalah ya Pak ini ya kalau kita bicara tentang broadcast kita kan perlahan-lahan udah makin maju lah Pak harus harus makin maju ini ada yang komper Pak kenapa siaran kita nggak bisa seperti Liga Inggris Liga Spanyol ini kita bicara dengan negara maju lah kalau kita sebut 1-10 kita juga mengejar ke sana tapi bahwa kita harus akui misalnya disana udah 10 levelnya kita mungkin 6-7 lah tapi kita berusaha untuk sana berusaha jangan khawatir ya jangan khawatir itu yang paling penting Pak masih ada waktu ini Pak kalau kita bicara tentang teknologi salah satunya yang untuk menjustifikasi Pak ini penonton kita di televisi Pak agak sedikit rumit karena Pak untuk menjelaskan apakah ini offside atau tidak salah satu yang sering kita lihat di internasional Pak ada tuh penerapan dengan garis ditarik lurus dan lain sebagainya gimana itu itu tergantung stadionnya juga jadi pengaruh adanya stadion yang juga memenuhi standar itu bisa memudahkan lebih lebih memudahkan memasang tools atau perlengkapan yang bisa membuat garis-garis imagineer itu kan jadi tidak semua stadion gampang memang udah ada Pak kita belum ada Pak ya kita belum tapi lagi kita arahkan ke sana kita arahkan Pak soalnya ini Pak kalau misal ada di Liga Indonesia ya for your information aja teman-temannya karena kan kebetulan saya punya kenal Pak banyak wasit Pak ya wasit Torek Al-Katiri mantan wasit kita jimmy nafitu puluh dan lain sebagai Pak oke nah jadi kalau misal ada sesuatu kontroversi Pak di Liga 1 Liga 2 Pak aduh Pak di DM saya Pak Instagram media sosial saya banyak banget di tag Pak kenapa Pak karena di Liga kita nggak ada yang memberi edukasi Pak jadi ibarannya itu saya memberikan edukasi karena nggak ada Pak itu gimana Pak gini yang nawasitkan itu rananya federasi PSSI jangan lupa bahwa setiap pertandingan itu selalu ada laporan dari kita juga ada kejadian-kejadian memang sifatnya kadang-kadang kontroversial kan kontroversial itu juga dibahas di komisi wasit disini ada pengawas dan itu jadi laporan kita kami pun juga diberi wawenang sama Pak Ketua Umum laporkan kalau ada kejadian-kejadian luar biasa jadi kita memang ini ada manfaatnya nih semua kamera yang ini kita bisa ulang kita bisa ambil materinya kita kasih ke komisi wasit termasuk kita bisa juga punya catatan jadi itu insya Allah ke depannya waktunya juga makin baik mudah-mudahan juga dengan adanya tambahan peralatan kedepannya lebih canggih lagi sebab kembali kita makin maju masih 8 menit lagi masih bisa ada durasi ya Pak kemarin sempat bicara sama Ketua Komite Wasit PSSI Pak Pak Ahmad Riyad kebetulan beliau menghubungi dan buat agenda untuk memberikan edukasi banyak kepada supporter kita Nah salah satu hal yang saya sampaikan kepada beliau Pak Pak Ahmad Riyad dan kata beliau akan diteruskan ke PT LIB tentang komentator pak narasumber di Liga kita salah satu setidaknya di pertandingan-pertandingan tertentu nggak bisa semua Pak ya ada wasit yang memberi edukasi gimana menurut Pak jadi gini komentator juga disini ada seseorang komentator itu juga penting mengetahui semua regulasi semua law of gamesnya juga jadi memang kadang-kadang kan juga komentator kan dengan spontan kan memberikan informasi yang kadang-kadang juga tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya tapi kami jangan lupa mulai Liga sekarang ini kami sering ngumpul dengan komentator dan memberi pengharap penyegaran lah sifatnya penyegaran itu penting karena biar mereka juga tahu bahwa ini sebetulnya terjadi offside atau advantage itu seperti apa kadang-kadang ada komentar kan cepat sekali tapi itu mempengaruhi opini penonton kan nah kalau bisa jangan sampai terjadi lagi lah seperti itu Pak ini mungkin sedikit teknis Pak ya bisa nggak Bapak jelaskan ke penonton dikit aja kalau ini harus ada ahlinya boleh siapa ahlinya di sini mungkin dijelaskan sedikit Pak ini apa toolsnya alatnya ini mungkin Pak bisa dijelaskan dulu Pak nah ini Pak ini apa nih Pak Ijen Pak lo kita ya ini switcher ini alat yang kita kan ada ada multi kamera ya ada delapan kamera yang diarahkan bisa dipindah-pindah kamera gitu namanya juga switcher gitu jadi memindahkan jadi mana kamar yang akan kita angkat kita kita tampilkan ya di sinilah kita memilih di tombol-tombol inilah kita milih mana akan keluar kamera berapa kemudian slow-mo semua keluarkan replaynya dari mana ini juga monitor-monitor yang memandu kita untuk mengeluarkan gambar-gambar itu buat tampilan karena udah ada kode tiga menit lagi Pak Pak ini pertanyaan-pertanyaan yang krusial aja Pak Pak ini untuk cepat-cepat replaynya mana Pak replay-replay slow motion ini ini petugas ini ini alat ini juga operatornya operator kita yang atau berarti alatnya ini dua ini dua ini tetap diarahkan semuanya dikendalikan dari sini Oh ya jadi di suar ada Oh di switcher tadi saya bilang ini ada slow-mo berapa mau keluar diangkat ya gitu kan seperti itu tetap ngopret coba dari ini dulu kejadian-kejadian tadi yang dari kamera yang kita ambil delapan kamera tadi kita kita sortir di sini mana mau slow-mo nya gitu seperti itu keluar berarti yang operator slow motion harus tahu aturan offset 8M Oh ya otomatis lah kita tahu harus tahu punya punya harus pengetahuan masih aman Pak masih bisa 5 menit lagi kita jalan bisa Pak sampai luar Wah ini ini luar biasa nih Pak jarang nih kalau nggak bisa nggak boleh soalnya belum pernah ada blogger yang masuk yang masuk oke sip thank you Pak makasih Pak ayo makasih Pak ayo harus sama pawangnya hahaha Pak ya mungkin terakhir Pak ya terkait tentang broadcaster juga nih yang ingin Bapak sampaikan ke teman-teman supporter kita ya jadi kita semua juga ingin menghasilkan sosial yang baik kualitas yang baik tapi jangan lupa kita ada keterbasan saat ini tapi jangan lupa Liga juga baru mulai lagi kan kedepannya kita akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas dan juga memuaskan para pemisah ya Pak apa Pak harapan Bapak nih sama kan kalau kita bicara tentang lib bukan hanya broadcaster Pak ya salah satu kompetisi kita betul gimana harapan Bapak sulit saya mengatakan yang namanya kualitas Liga itu juga menjadi penting itu penting gitu mulai dari operasionalnya saya kira kita sudah menjalankan sebaik mungkin mulai dari kualitas pertandingannya juga saya kira makin meningkat menurut kami ya terutama dari beberapa pemain internasional yang sudah masuk pelatih-pelatih juga internasional yang level-level tinggi sudah masuk ke sini berarti Liga kita ada daya tarik tapi bukan berarti itu menjadi kebuasan kita tingkatkan lagi tapi yang jelas saya juga kami semua pasti dengan penonton sama concern terhadap kepimpinan waksin itu juga menjadi concern PSSI dan kita bersama jadi kita kita punya catatan-catatan khusus terhadap itu mudah-mudahan lah itu terakhir ya Pak ya sebelum mulai ini Pak Pak kan ini terkait tentang ya wasiat ya Pak salah satu faktor yang mempertimbangkan wasiat Pak ya nah jadi kenapa Pak PT LIB nggak di akun media sosialnya dulu sempat Pak beberapa waktu lalu pekan lalu persip PSIS yang lemparan ke dalam Pak itu disosialisasikan oleh PT LIB langsung di akun Instagram kenapa di pertandingan-pertandingan lain nggak tetap Pak secara masif terus di kalau memang ada kejadian yang sangat-sangat elementer pasti kita akan akan informasikan kalau sekarang mungkin karena kesalahan-kesalahan misalnya contoh ya harusnya offside tidak offside saya kira itu semua juga tahu tapi ada peraturan yang memang kadang-kadang orang bingung kan Nah itu kita harus sama-sama tapi kalau ada kita masukkan silakan ya Pak Pak makasih Pak ya sip